Masya Allah, Masya Allah, merdunya, Masya Allah Imam daripada Malaysia ini, Ya Allah, merdu sangat, merdu sangat Tak kalah lah, tak kalah kan Kita tengok juga yang dari Indonesia ini kan Allahu Akbar Memang dua negara kakak beradik ini Kalau bab tentang Al-Quran, seluruh dunia pun mengakui ya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'am Hujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauwakan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan badak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Ya guys ya, Imam Muda Malaysia Dan Imam Muda yang ada di Indonesia Kita akan mendengarkan ya, kemerduannya Bagaimana bacaannya Bagaimana tajwidnya Bagaimana istilahnya Nada-nadanya Wah Kita akan mendengarkan daripada Ustadz Muda dari Malaysia Yaitu Hari Mulya Dan Imam Muda ataupun Ustadz Muda yang ada di Indonesia Yaitu Ghofar Zain Nah, tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Allahu akbar Allahu akbar InsyaAllah Allah 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 Masya Allah Masjid mana ni ya Cantik betul Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina الصراط المستقيم Sirat al-lazina an'amta alayhim Wairil mağdubi alayhim Waladzallin Amin Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Wal-Din Wal-Zaytun Wal-Zor-Sinin Wazadal-Beled Al-Amin L'Aqd khalqna Al-Ansan Al-Fatihahim Al-Fatihahim Hal-Fatihahim Al-Fatihahim 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر Bسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم كرة عليهم وَأَمْدَذْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا وَالْمَسْجِدَ كَمَا دَخْلُوهُ أَوَّلَ مَوْتِرُ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا الله أكبر الله أكبر Alhamdulillah 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 tertila, dan bacalah Al-Quran dengan tertil, ya kan nah, sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran dia bukan golonganku tidak mengikuti perilakuku kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abu Daud jadi, kalau kita membaca Al-Quran, jangan sembarangan guys, ya, ada tatanya ada caranya, seperti itu, jadi kita melakukan ya, Al-Quran itu dengan baik dan benar ya, tentunya makhluk huruf jangan menggunakan lagu-lagu yang tidak enak, ya kan, gunakan lagu yang menurut kita itu pas dengan suara kita, pas dengan nada-nadanya kita, ya kan nah, seperti itu, jadi kalau kita belum bisa, kita harus belajar dan apa kata Rasulullah? dia bukan golonganku, siapa itu barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran jadi, melantunkan Al-Quran dengan lagu, ya kan dengan kiraah-kiraah yang ada maka itu membuat Al-Quran itu semakin nyaman dan enak untuk didengar, seperti itu ya guys ya, Masya Allah oke guys, itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, kita akan buat lagi ya guys ya sebanyak mungkin ya guys, supaya lebih bermanfaat lagi, kita bisa dekat dengan imam-imam muda bisa kenal dengan imam-imam muda yang ada di Malaysia, ya Singapura mungkin Thailand, juga Vietnam dan mungkin di seluruh dunia bisa juga ya guys ya kita komperkan seperti itu ya guys ya nah, itu dulu videonya terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada selanjutnya, selamat datang di maafkan Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati